Hai pemirsa nasa tercinta dimanapun anda berada pada kesempatan kali ini kami timnas sedang di berada di desa jering Sidokerto Godean Sleman Yogyakarta tepatnya di rumahnya Mbak Yusi beliau memiliki sebuah kebun tanaman cabe seperti ini jenisnya cabe rawit cabe rawit putih kurang lebih untuk lahannya 20 meter persegi beliau hanya menggunakan yang namanya hormonik PUC NASA untuk penyemprotannya dipikirkan larutan induk seperti ini dulu kurang lebih satu tutup PUC NASA sedangkan untuk hormoniknya setengah tutup saja diberikan ke sini lalu diaduk hingga rata ini bisa untuk penyemprotan maupun untuk mengocoran untuk usia dari mulai usia 0 sampai usia dewas seperti ini kurang lebih tinggi 2 meter menyesuaikan saja bisa untuk semprotkan di bawahnya boleh ini kan sore hari tepatnya kan apa namanya matahari sudah sudah enggak terlalu panas selain di memakai menggunakan alat ini bisa juga langsung pakai dayung Pak ya bisa bisa untuk untuk apa namanya untuk satu bohon kurang lebih kalau pakai takaran gelas itu satu gelas yang aqua kecil itu per pohon Pak ya per pohon jadi per pohon seperti ini dikocor pada sore hari atau pagi-pagi sekali untuk intervalnya itu untuk awal itu dua minggu sekali untuk intervalnya pengocoran pengocoran dua minggu sekali bersamaan dengan penyemprotan ya penyemprotan bisa menggunakan alat semprot yang sering digunakan kurang lebih ukuran 17 atau 15 liter masinnya seperti ini menarik bukan luar biasa buahnya sangat lepas sekali padahal untuk harga harga apa namanya sekarang di pasar itu sudah menginjak 80 ribu per kilonya ini untuk pembuahan apa cukup menggunakan harmonik ini saja atau ada tambahan produk lain Pak? ada tambahan produk lagi untuk apa namanya untuk pembuahan untuk pengocoran bisa tambahkan power nubih dan super nasa boleh dikocor dengan menggunakan gempor atau menggunakan yang saya bilang tadi gelio kan berkembang pihak di dalam tanah jadi sebagai tentanannya gitu jadi gelio untuk pemulanya untuk ke sama super nasa sama super nasa ya stator kesuburannya ini sementara ini yang digunakan masih hormonik saja Pak? masih hormonik saja wah masih hormonik saja tanamannya sudah sebagus ini Pak dan rindang kuahnya pun lebat sekali apalagi tambah piusnya nasa lebih luar biasa lagi lebih tingginya lebih ini luar biasa ya ini baru 2 meter ini padahal tanahnya kalau dilihat nggak segitu subur Pak ya? iya kelihatannya ya iya tapi kalau di apa namanya kita lihat tanah itu Pak tanahnya kelihatan subur sekali seperti ini berarti kandungan pupuk nasa itu sangat luar biasa Pak ya? sangat luar biasa bagi tanaman cabai apalagi musim hujan seperti ini sekecil ini saja bisa membuat cabai sangat tinggi seperti ini iya luar biasa sendiri bisa mencapai 2 meter adanya saja petani Indonesia mau menggunakan produk nasa berarti pertaninya raya raya pasti apalagi harganya sudah menginjak Rp80.000 itu harga dari petani Pak ya Rp80.000 iya itu belum dipasaran untuk jenis yang rawit ya untuk wilayah Yogyakarta harganya mencapai Rp80.000 satu pohon bisa mencapai beberapa perampak ini ya kan sudah kelihatan kan kalau ditambahkan power nutrisi berarti bisa satu pohon satu kilo ini Pak? ini bisa ambruk bisa ambruk bisa ambruk bisa ambruk bisa rubuh walaupun kebanyakan buah yang ambruk curagan yang beli cabainya atau? sama dua-duanya cabainya juga ambruk ya kan terbanyakan buah kurang kuat kan saking banyaknya buahnya demikianlah liputan kami di Desa Njering Sidokerto Gamping Sleman Yogyakarta di rumahnya Mbak Yusi reporter Jokoner Cahyo Dodi Ri Irawan dan kameramen ini melaporkan bersama NASA lebih baik yes yes si khas melaporkan terbesar mon impressive